Halo guys selamat malam apa kabar semuanya halo datang-datang Marzuki malah promosi yo apa kabar guys semuanya guys halo agak telat live-nya tadi harus nganterin balik si Devi ngemen live hari sore nih ini udah terlalu malam sebenarnya gue bisa live sih kan live time ini kan jam 9 biasanya kan jam 9 jam 8 lewat jam 9 absen bang para buruk luar pangari sendirian diri bukan mau ceramah woy ceramah apaan apa yang perlu ceramahin bro I follow yung ituki habis dari mana sama si Devi abis nganterin balik mana pindy pindy para single lalu udah pada nge-dumery kenapa nge-dumery kenapa sih brother di mana dirumahnya dia mau ke Bandung kan cuman dia tadi siang tuh eh ke rumah ya udah akhirnya main sebentar mainnya di rumah doang terus juga tadi kan dia live-nya kalian juga lihat nonton live-nya dia kan bahagianya muka pada Oke paduka ngopi dulu ngeri let's go sebaju dari di Bilkis kenapa nggak dipakai-pakai Oh iya bener lupa besok kali ya besok ya kita pakai baju-baju yang dikasih sama teman-teman kita dari dari eh dari Om ya kita pakai besok kita kecil oke baju dari Bilkis namanya dipakai nanti-nanti besok 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 oke lupa gua tadi hampir gua tiduri rie emang bener lo di demo di demo apa siapa yang demo bro nyanyi Rie pilih siapa aku Bang Halo Afganistan baju Orel mana Ria ada cuman baju Orel katanya dia mau makainya kalau kita bikin konten aja jadi makainya pasti gua bikin konten sama dia mungkin ya nyanyi dulu Rie Alhamdulillah nggak ada di si pemburu paus ya kok gisuh sih kampret baru live streaming Halo cepat Makasih banyak donatenya semoga kita bagai beberapa hari kemarin gua streaming kemana guys beberapa hari kemarin jadul musik background live itu apa aja Siri penggemar Devi Halo Makasih banyak donatenya semoga jenis apa-jenis kalau ini dandelion mau sani memang nih musik-musik yang dipilih sama Sinova nih GG semua nih asli dandelion enak-enak semua lu masuk ya karena memang mungkin kalian nggak 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 apa ya familiar 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 sama lagu-lagu ini karena sering dipasukin ke vlog jadi kalian pasti Oh ini lagunya kayak pernah dengar gitu emang dari vlog dari vlog dulu pernah dengar di vlog masih ada apa-apa yang dihujat sana-sini kenapa sih yang bikin yang yang lebih yang ngebikin mereka-mereka kena hujan tuh kalian juga sebenarnya harusnya kalian topaxi sendiri lah jangan-jangan ngeluh ke gua jangan ngeluh ke siapapun harusnya kalian topaxi sendiri gitu loh diambil karena kalian tapi kalian juga yang membesar-besarkan itu bingung gua jeninya jangan ngeluhnya sama gua gua di sini diem-diem aja gua di sini diem gua coba buka sublog sekitar kalian pengen deket debi tapi pasti jemput di ya cuma sibuk nyari pause lo berarti tapi pas vendor buat diri maksudnya kita tanpa pause bukan apa-apa hahaha cepet Rimenome jangan guys gini guys ya gue mulai sama kalian deh gini gini ya gue mulai sama kalian Ini sama yang donate tadi ya Karena dia udah masuknya ke donate biar gue jelasin ya Oke Kita tuh Kenal sama orang-orang dari OmeTV Mereka tuh feedbacknya tuh banyak buat gue guys Gak cuman si Aurel Gak cuman Debbie, gak cuman Mutia itu semua tuh punya feedback Banyak Sekarang bayangin, kalo seandainya gue gak Seandainya gue gak deket sama mereka Atau mereka pun gak deket sama gue Dia ngebantu gue live streaming sampe subuh Dan gue gak ngasih apa-apa sama dia Gue gak ngasih ibaratnya kayak Nih uang vlog gak gue gak ngasih Tapi mereka masih nyari sendiri Di tiktok Atau misalnya tuh mereka masih nyari Sendiri Masih live sendiri di tiktok Akhirnya banyak orang yang suka sama dia Karena mungkin dia tadinya Awalnya emang kenal dari channel gue Dan beberapa orang-orang disini Orang-orang disini Ngeliat tiktoknya Dia akhirnya nge-gift Itu kan benefit buat dia juga gitu loh Sementara gue tuh gak ngasih apa-apa ke mereka Dia gak bantu gue sampe pagi Disini dari mulai prepare sampe beres-beres Ngebantuin gue Gue gak ngasih apa-apa Sekarang gue tanya Lo disuruh kerja Ngebantu orang Gak ada apa-apa Mau gak gak Ibaratnya Kita ambil kasarnya lah Lo kuli Suruh ngebangun Suruh lo ngaduk-ngaduk semen Lo disuruh nembok Disuruh ngechat Gak dibayar Mau gak gak Gue tanya kayak gitu Nah mereka mau Impactnya apa Mereka dapet orang-orang Yang mungkin dia support juga sama si Beberapa orang yang Ada disini Akhirnya mereka nge-give Itu bonus buat mereka Gue bingung sebenernya Sama orang-orang itu berpikirnya apa Apakah sebenernya mereka udah tau Tapi pengen ngomporin doang Atau apa Gue gak ngerti Atau sebenernya kalian udah tau Udah paham Tapi Kalian tuh cuman Sengaja pengen ngomporin gitu Biar mereka pada Pada mungkin gak betah disini Mereka pada Lari dari sini Gue tanya sama kalian Kalian ngebantuin orang Ngebantuin prepare Berjam-jam Sampai subuh Tidur pun sampai berantakan Gak dibayar Mau gak gak Masa Masa iya yang kayak gitu aja Gue jelasin dari A sampai Z sih Harusnya kalian ngerti gitu loh Mereka ngebantuin Kalau seandainya Kita kemarin tembus berapa Rekor 8,8 yang nonton Kemungkinan kalau si Devi Sama muti yang gak dateng Belom tentu Nyampe segitu Pada akhirnya apa Kalian jadi tau channel gue Gara-gara-gara mereka Kalian jadi tau channel gue Kalian jadi kenal sama gue Jadi nonton live streaming Gue impactnya apa Cara kita bergede Contohnya kayak si Aurel Bikin vlog sama gue Kepuncak segala macem Terus dia kemarin Sampai Sampai ngasih surprise sama gue Emang dia minta imbalan Gagak Gak minta imbalan Ya mungkin beberapa orang Yang kenal Aurel dari channel gue Ya dia Dia nongkrong juga Di tiktoknya si Aurel Jadi jaga gitu loh Jangan bilang Panso si Aurel segala macem Apa sih Masa itu tuh gak ngerti Gue sebenernya Mereka tuh gak ada yang minta ibaratnya Sampai ini aja Gue dibeliin sama si Demi gitu loh Karena Karena dulu mungkin gue juga sama Berpikir sama kalian ya Mungkin orang-orang yang dekat sama gue Mungkin orang yang dekat sama gue ya Karena mungkin gue punya Punya apa ya Punya masa lah gitu ya Mungkin ada Mungkin ada Mereka Ya intinya gimana ya Mungkin gue berbenefit lah sama Sama buat mereka gitu ya Gue ada pikiran kesana Tapi kan gue ngeliat Berhari-hari gue kena sama dia Beberapa kali gue ngobrol sama dia Gue ngeliat gitu loh Tujuan mereka tuh apa Kalau seandainya memang Tujuannya mengarah kesana Tanpa ada Feedback balik buat gue Udah gue buang asli Ngapain capek-capekin Lagian juga live streaming gue Lebih gede kok ada pada konten Live streaming gue sendiri Juga lebih gede pada konten Tapi kalau misalnya tuh ada mereka Ya jadi lebih gede juga Dandelion yang mana Dicari kok gak ada Dia nyari-nyari untuk coba Dandelion Dia musik premium epidemic Betul ya sih Gue Gue ngerasa sih orang-orang yang nge-head Itu sebenarnya tau gitu loh Sebenarnya tuh gak Bukan masalah Cuma dibikin-bikin masalah Gue bingung sebenarnya Tapi yang Yang bahayanya itu orang-orang itu Yang udah nyerang sampai ke Instagram Sampai ke keluarganya Sampai Pusing bala gue gimana Cara ngendarin coba Bingung juga gue ngendarin gimana Gue cuma bisa ngelus dada doang Sampai paling Ngasih tau ke mereka Ya udah sabar Kan lo Kan lo deket sama gue Gue kan yang ngeliat gue Gak cuma satu-dua orang Ribuan orang ngeliatin gue Paling luar begitu doang Gue misalnya Tapi ya Kalau kalian boleh lah Kalian gini ya Kalian boleh lah Ibaratnya mungkin Ada kritikan-kritikan kalian Misalnya kritikan-kritikan kalian Kalian Sampaiin ke mereka Misalnya Cuma jangan sampai terlalu Parah gitu loh Jangan sampai terlalu parah Itu Mental orang Beda bro Kalau seandainya kalian Kalau seandainya nih ya Kalian gak gara Head comment sekalian Dia sampai coba Coba bunuh diri gimana Lu berpikir panjang gak Saatnya gue tanya Gak gara Gak gara ketikan kalian Yang Yang ngancurin mentalnya dia Sampai dia coba bunuh diri gimana nih Sementara orang-orang yang ketemu Yang ketemu sama gue di Ome itu Perjalanannya itu gak selama gue Udah 3 tahun di Ome TV Udah 3 tahun di Youtube gitu Dia Ketemu sama gue kaget Instan banyak Tewon Banyak yang suka Ketemu sama gue kemarin Instan banyak yang suka Tiba-tiba ribuan orang suka sama dia Lu bully semua tuh orang-orang Itu satu Itu dia dibully sama seribu orang Gimana nih Coba Gara-gara ketikan kalian Mikir gak kesana Penyumin airi Komenan mereka Cowang hadiri Kasih paham ri Mereka yang Mereka yang Mereka yang Apa sih Buruan Buruan Oi sabar Gue masih mau ngoceh Akhirnya live juga Saya ternyata tanggapi Cuma pengen dilatih saja Itu mereka betul Cuman kan kita gak bisa Gak cukup Cuman ngomong gitu doang Sama orang-orang disini Gue tuh Harus ngejelasin juga Ke orang-orang yang Deket sama gue Yang udah kenal sama gue Harus ngejelasin juga Tapi gak cukup Ngomongan gitu gak cukup Aslinya Memang harus ada Harus ada Gimana ya 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 Kalau gue udah gak heran lah Ibaratnya mau Ibarat Contohnya 2600 orang yang nonton sekarang Yang Gue udah ngehej gue 2000 orang Gue udah ngeheran Sebenernya Asli Gue gak terlalu peduli juga Kayak gitu Karena tujuan gue disini Nyari duit Gue kerja disini Tujuannya Bukannya Gue kasih komentar kalian Tapi orang-orang yang Instan Tiba-tiba Ketemu sama gue 6000 orang Tiba-tiba tau dia Nah itu yang repot Sebenernya Itu yang repot Lagian Kalau masalah karakter Misalnya Oke Misalnya karakter gini Kalian ngeliat Balkis Liat 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 Aurel Noval Hizky Look Kalian gak ngeliat Makasih banyak Kalau masalah karakter Misalnya tuh ya Oke Gue jelasin lagi nih Gue kasih tau lagi Misalnya Antara Aurel Balkis Debbie Grace Rimanissa Opira Dan yang lain-lain Mereka kan punya cara sendiri Buat nge-entertain kalian Kan Ada cara tersendiri Buat nge-entertain kalian Jadi jangan ngebandingin Ibaratnya Cara live streamingnya Si Grace Cara live streamingnya Debbie Sama si Aurel Ngapain Gak suka Tengah usah ditonton Repet banget Aurel Gak disebut Gue sebut Tadi Tadi gue sebut Ngapain dibandingin Ngapain 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 Ibaratnya Kalau seandainya Lu nonton film Semua orang Karakternya sama Mana seru Film Orang itu Beda-beda Karakternya Guys Beda Cara nge-entertain Kalian Tiga Kalian milih Kalian suka Yang mana Contohnya Misalnya Tuh Kalau Semua Kalau Semua Ibarat karakter Kebalkis Yang kalian Yang gue Kenal Misalnya Si Aurel Mutia Grace Srimanisa Opira Debbie Semuanya Karakter Kebalkis Mana Seru Anjay Gak Gimana Seru Gitu Loh Mereka Masih-masih Punya Karakter Jadi Tinggal Kalian Bergetah Sama Karakter Mereka Gak Usah Dibandingin Kalau Seandainya Contohnya Youtuber Youtuber Omid TV Oke Youtuber Omid TV Semuanya Kayak Si Harry Ngeprank Semua Gimana Beda-beda Karakter Orang Brother Gimana Cara Mereka Nge-entertain Orang Beda-beda Semuanya Karakter Misalnya Kayak Si Si A Kayak Si B Kayak Si C Ya Hambar Entertain Kita Gitu Ya Mahal 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 Biasa Si Apik Gak Disebut Kebanyakan 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 Teman-teman Gitu Banyak Memang Gimana Lagi Prabowo Gak Disebut Budok Disebut Mbak Ruf Amin Gak Disebut Rindu Gari Ya Contohnya Misalnya Yang positif Semua Gua Ngikut Dua Tahun Terakhir Berkali Ini Ngalain Drama Turki Dan Apa Nih Yang Guter Emosi Makasih Banyak Donet Jalas Bukan Ginta Masa Ngin Aung Gak Disebut Bacet Maksudnya Sebagian Ngan Masa Gak Semua Dari Mulai Gop Tama Kale Main No Main TV Sampai Sekarang Orang Hater Sebagian Bikin Buka Emosi Nih Capek Baket Gua Apa Kita Harus Lung Gimana Ya Tali Juga Bener Bener Gua Tuh Gak Suka Guys Gak Suka Gak Suka Gimana Ya Karena Gua Berpikir Kalian Bisa Kalian Boleh Berpendapat Apapun Gitu Loh Makanya Dari Dulu Gak Buna Nge Band Haters Bahkan Gua Buka Bukain Lagi Berpendapat Cuman Jangan Terlalu Parah Lagi Maksud Gua Gitu Kalian Boleh Ibaratnya Merosting Khususnya Ke Gua Boleh Merosting Gua Boleh Kritik Gua Cuman Jangan Terlalu Parah Jangan Yang Ibaratnya Gak Ada Di Adain Ngeselin Gitu Ya Sebenarnya Gak Gak Bener Tapi Di Adain Ngeselin Itu Namanya Fitnah Namanya Malam Lu Gak Sente Setelah Lu Stop Hats Mending Lu Pada Mikir Nopal Masak Apa Ria Gue Tiba Tiba Kecin Nopal Lu Gak Ngapain Gue Ngomong Apa Lu Cape Gue Ngomong Tiba Tiba Nanyanya Nopal Masak Apa Sih Brenggi Bang Lu Ngekangan Sama Riesel Jangan Mas Black Mas Dari Gue Ngomong Gak Didegerin Dong Ketangan Lu Cangduri Benoja Sendiri Terus Jangan Diband Abioso Makasih Banyak Franky Gak Disebut Rie Franky Siapa Apa Sih Orang Orang Lanjut Omelan Mas Ari Kasih Tahu Sama Teman Teman Yang Di Dunia Yang Kalian Jalani Ada Orang Suka Udah Cuman Memang PRT Memang Mereka Sudah Fine Aja Awalnya Cuman Ada yang Parah Sampai Ngatain Mau Maaf Sampai Ngatain Pelacur Lontek Sampai Gak 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 Pantes Itu Parah Itu Asli Parah Itu Komen Itu Di Instagram Tunggak Ngerti Lagi Tapi Abis Itu Ininya Ilang Akunnya Ilang Abis Itu Parah Itu Tuh Tuh Katanya Perebut Perebut Cewek Orang Kan Parah Bro Komen Kayak Gitu Undang ITI Bisa 2 Juta Wah Gue Kalau Dapet Orangnya Itu Terpukul Nama Rame Terimpa Curi Hah Kok Gue Tenggara Buka Riklus Komen Jadinya Bodoh Amat Bambang Jad Ini Life Life Telepon Aurelie Wah Mending Budari Nikah Nikah In Aman Dari Tutup Doa Yaudah Guys Sampai Sini Aja Yang Selembinya Gue Cuma Menyapain Itu Aja Oke Makasih Makasih Banyak Yang Dengarnya Ocehan Gua Sama 30 Menit Gue Cuma Menyapain Itu Aja Thank you Banget Karena Tadi Kita Harus Monten Kita Harus Live Streaming Eh Kita Harus Tidur Oke Apa Jadi Manu Menem 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 But it always Ends The Same Can't bear the things I've had to face Got you crying on your knees in pain Oh some things never change Never change Oh You'll break your back to make me feel again Suffocate to make me breathe again You'll see You'll see You can see Terima kasih.